Seorang bayi berhasil dilahirkan dengan selamat dari seorang ibu yang sudah meninggal dunia bersama suaminya di Rafah, wilayah selatan Gaza. Serangan Israel di wilayah Rafah menewaskan 19 orang, 17 diantaranya anak-anak. Malaika kecil ini bernama Sabren Jodah. Ia lahir beberapa detik setelah ibunya meninggal dunia, sesaat ketika rumah keluarga terkena serangan udara militer Israel di wilayah Rafah, selatan Gaza. Tak hanya ibu, sang ayah dan kakak perempuannya juga meninggal dunia akibat serangan Israel itu. Saat lahir, bayi ini dalam kondisi kritis dan tengah berjuang untuk bernapas. Tubuh mungilnya terbaring dalam posisi pemulihan, sementara petugas medis terus memompa udara kesan bayi. Sang nenek pun meluapkan amarahnya kepada militer Israel. Serangan udara Israel di Rafah, wilayah selatan Gaza, menewaskan 17 anak-anak dan 2 orang perempuan. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel terus mengkempur Rafah. Wilayah ini menjadi benteng perlindungan terakhir warga Gaza di tengah kempuran militer Israel.